Seorang pria mengaku sebagai anggota TNI mengamuk dan juga pukuli warga di Gentan, Kabupaten Soekarjo, Jawa Tengah pada Minggu 6 Juni 2021 terekam kamera. Selesai melakukan aksinya, pelaku pun lantas menyampaikan permintaan maafnya. Hal itu lantaran korban memiliki kenalan anggota yang memiliki pangkat yang lebih tinggi. Dilansir Tribun Solo.com, aksi koboi seorang pria yang awalnya mengaku anggota TNI itu terekam kamera video oleh warga hingga viral di media sosial. Pria yang mengamuk itu sempat menunjukkan KTA alias kartu tanda anggota TNI. Dari video yang beredar, seorang pria berbadan tegap memukul seorang pria. Hal itu lantaran mobilnya diserempet oleh pengendara mobil lain. Saat dikonfirmasi, saksi mata di lokasi NITW, 35 tahun, peristiwa itu benar terjadi pada Minggu 6 Juni 2021 pukul 11 siang. Bahkan pria arogan itu juga mengamuk ke seorang driver ojek online. Menurut TW, akibat kejadian itu jalan sempat macet. Dia juga membenarkan bahwa sang pria sempat mengaku sebagai anggota TNI. TW menyebut kejadian tersebut telah berakhir damai antara korban dan juga pelaku. Pria itu pun meminta maaf kepada korbannya. Hal itu lantaran korban memiliki kenalan anggota yang memiliki pangkat yang lebih tinggi. Kasih pembinaan potensi dirgantara Mayor Oktav Dugraha menanggapi terkait kasus itu. Ia mengatakan bahwa kasus itu masih akan ditelusuri lebih lanjut. Kami sampaikan kasatnya salam kami atas kejadian tadi siang yang sudah saya alami dengan Bapak Irawak. Kami pribadi dan institusi berdoakan mohon maaf yang sebenarnya Pak atas kejadian itu yang tadi saya alami dengan Bapak. Dan saya terjadi tidak akan mengulangi kejadian seperti tadi. Dan saya setelah mengatakan sebuah ini. Sesuai peraturan yang berikut yang berlaku. Ujim kemudian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton.